Hah? Siapa musuh Justice League sesungguhnya? Akhirnya setelah ditunggu sekian lama, perjuangan para fans dan tim produksi asli Justice League yang dipimpin oleh Zack Snyder kini terbayarkan. Justice League Snyder Cut atau yang memiliki nama resmi Zack Snyder Justice League akhirnya dililis pada tanggal 18 Maret 2021 di HBO Max. Film ini sangat disambut antusias oleh para penggemarnya nih termasuk aku dan mungkin teman-teman semua. Dan ada juga gak sih yang ngerasain kayak aku waktu 1 jam pertama perilisannya? HBO Go sempat dibuat down karena saking antusiasnya para penggemar dan para penonton yang ingin langsung menyiasikan film tersebut. Kalau kita kilas balik sedikit, bukan rahasia lagi proses pembuatan Justice League mengalami banyak prahara. Sutradara Zack Snyder mundur di tengah produksi film karena kematian anaknya, lalu posisinya digantikan oleh Josh Whedon. Bukannya melanjutkan visi dari Snyder, Whedon malah merombak visi yang sudah dibuat Snyder untuk film Justice League. Dan akhirnya dirilislah Justice League versi Whedon di tahun 2017. Itulah sebabnya banyak para penggemar yang merasa kecewa dan menyalahkan Whedon atas kegagalan Justice League. Beberapa hari setelah Justice League dirilis pada tanggal 23 November 2017, muncul banyak petisi dari para penggemar DC yang menuntut Werner Bros untuk dirilisnya Justice League yang bener-bener sesuai dengan versi dari Snyder. Atau yang sering kita kenal sebagai Justice League Snyder Cut. Sejak saat itu, para penggemar DC berame-rame berkampanye dengan hashtag RilisTheSnyderCut di media sosial. Bahkan hingga menyerang San Diego Comic Con di tahun 2019 dengan sepanduk-sepanduk besarnya yang bertuliskan hashtag RilisTheSnyderCut. Tanggal 18 Maret 2021 mungkin boleh dicatat dalam sejarah perfilman dunia, ketika perjuangan para fans akhirnya terkabulkan melalui gerakan masif di media sosial yang begitu populer, yaitu hashtag RilisTheSnyderCut. Versi ini dianggap jauh lebih baik daripada versi bioskopnya, atau yang sering kita sebut versi Josh Whedon. Baik penonton maupun kritikus memberikan penilaian yang cukup positif terhadap versi Snyder Cut. Setelah Snyder Cut dirilis, kini muncul kampanye baru dari para penggemar DC. Kini para penggemar DC menginginkan adanya pembuatan sequel dari Snyder Cut, dengan kampanye barunya yaitu hashtag RestoreTheSnyderVerse. Melalui wawancara dengan Verity, CEO WarnerMediaStudio, yaitu Anshan Roth, akhirnya buka suara menanggapi kampanye penggemar yang meminta dibuatkan Squall Snyder Cut. Sarnoff berkata, Saya menghargai bahwa penggemar menyukai hasil kerjanya Snyder, dan kami sangat berterima kasih atas banyak kontribusi Snyder untuk DC. Kami sangat senang Snyder bisa menghidupkan kembali Justice League, karena kami sama sekali nggak merencanakan hal tersebut hingga setahun yang lalu. Dengan dirilisnya Snyder Cut, tibalah penyelesaian dari triloginya Snyder. Kami sangat senang telah melakukan ini, namun kami sangat antusias dengan rencana kami yang kini sedang dikembangkan untuk semua karakter DC. Harapan kita untuk melihat Squall Snyder Cut kayaknya harus ditahan dulu, teman-teman. Sarnoff mengatakan bahwa Snyder Cut adalah akhir dari trilogis Justice League versi Snyder. Walaupun Snyder Cut sukses besar, kayaknya Warner Bros itu nggak tertarik sama sekali untuk melanjutkan visi dari Snyder. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apa pendapat kalian? Kalian boleh tulis di kolom komentar bawah. Terima kasih juga untuk like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax